Dengan keterlibatannya Harvey Muis, keterlibatannya Helen Alim, keterlibatan beberapa orang berikutnya, katanya dari kisah nagung ada informasi, ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan tersangka yang kami dapatkan dari informasi di dalam kejahatan nagung, ada 6 orang lagi tersangka. Belakangan, publik tengah dikagetkan atas terungkapnya kasus megakorupsi yang menyeret suami artis Sandra Dewi, Harvey Muis. Dari kasus korupsi yang merugikan uang negara hingga 271 triliun itu, pihak Kejaksaan Agung sudah menetapkan 16 tersangka. Dan baru-baru ini beredar kabar jika dalam waktu dekat Kejaksaan Agung atau Kejagung akan menetapkan 6 tersangka baru. Dua di antaranya adalah publik figur. Sontak saja, nama Sandra Dewi kini menjadi sorotan. Bukan hanya karena sang suami sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi muncul berbagai spekulasi di tengah publik jika Sandra Dewi juga akan ikut terseret ke dalam pusaran kasus korupsi. Lantas, seperti apa pegiat antikorupsi dan praktisi hukum melihat kasus megakorupsi tersebut? Mungkinkah Sandra Dewi akan ikut menyusul sang suami yang sudah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka? Dengan keterlibatannya Harvey Muis, keterlibatannya Helen Alim, keterlibatan beberapa orang berikutnya, katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi, ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Nilai sebesar Rp271 triliun ini harus didistribusikan secara sempurna. Kalau tidak didistribusikan secara sempurna, maka hasil dari korupsi sebesar ini akan berada pada satu orang. Dan itu tidak mungkin, orang itu pasti akan dijatatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun yang kita lihat sekarang ini, ada beberapa orang dijadikan nomini. Sehingga kekayaan hasil dari korupsi atau tindak pidana luar biasa ini, ini menyebar nomini ke beberapa orang. Makanya Kejaksaan Agung menyampaikan ada beberapa pesohor yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Dari public figure. Jadi dua orang itu adalah public figure, empat orang lagi ini adalah pengusaha. Dan kalau seandainya memang konkret jasa Nagung ini, dua orang lagi ini adalah pengusaha dan pengurus partai politik. Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada. Pasti ada potensi itu, pasti ada. Karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT Induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini. Itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sanda Dewi, diduga menerima dividen dari follow the money yang awal, dari si CSR yang ilegal. Diduga ilegal lah. Kita sebagai orang hukum harus menyebutkan diduga, karena ini belum ada putusan hukum. Kita harus lihat mens rea dan aktus reus mens rea itu adakah niat jahat daripada balik lagi si Harvey Muis ini, ada peristiwa kah pidananya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat apakah aliran dana yang diberikan dari Harvey Muis ini kepada rekening-rekening, apakah itu ke istri atau ke keluarga, itu berasal dari hasil daripada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau nanti hasilnya dari perbuatan melawan hukum, itu disalurkan kepada pos-pos yang tadi, ya berarti itu adalah hasilnya perbuatan melawan hukum juga. Gitu kan, makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Oke, yang ketiga, istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mungkin dalam waktu dekat, yang menjijik akan melakukan hal-hal tersangka. Tambahan tersangka yang kami dapatkan dari informasi di dalam Kejasaan Agung, ada enam orang lagi tersangka. Kalau melihat dari hubungan korelasi, ya harusnya ditetapkan sebagai tersangka, karena selama ini menikmati kan. Cuman apakah nanti Sandra Dewi ini atau SD ini mengetahui sumber uang dari suaminya? Ini kan menjadi pasal tertentu lagi. Apakah serta-merta, apakah ikut serta, kan nanti ditentukan oleh aparat pendagang hukum nantinya. Jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa. Rp271 triliun. Dengan rincian ABCDEFG. Dan itu sebuah angka yang gak main-main, kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik. Dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya, kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih itu. Dasar hukumnya apa? Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar Rp271 triliun, mau gak mau, kejaksaan dan penyidik harus mencari pengembalian uang kerugian, uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan Rp271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu gak gampang. Jadi kalau mau cita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup. Atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Ditetapkannya Harvey Mui sebagai tersangka, kini pandangan publik tertuju pada Sandra Dewi, yang sampai dengan saat ini belum menampakkan batang hidungnya. Tersiar kabar jika artis cantik berusia 40 tahun itu sedang sakit. Ada juga yang mengatakan jika Sandra Dewi sedang stres berat atas kasus yang menimpa suaminya. Tidak itu saja. Beredar kabar menyebutkan jika sikap diam Sandra Dewi lantaran sedang mengatur siasat untuk mengamankan aset dan harta kekayaan pribadinya. Mengingat aset kekayaan para pelaku tindak kejahatan korupsi akan disita oleh negara. Dan baru-baru ini Sandra Dewi menutup kolom komentar media sosialnya. Lantas seperti apa pandangan pakar hukum melihat hal tersebut? Dapatkah aset harta kekayaan Sandra Dewi ikut disita? Atau sebaliknya, lolos dari jerat hukum yang dikabarkan sedang mengintainya? Kalau melihat kasus ini, si istri ini kalau bersumber uangnya dari situ ya tetap. Makanya harus dilihat lagi, perjanjian peranikah ini klausul-klausulnya harus dilihat. Tapi kita asumsinya bahwa ini sumbernya tetap dari sini. Ya kena juga. Tetap. Yang dipermasalahkan perjanjian peranikah ini biasanya, misalnya nikahnya kita let's say 2016, ternyata peranikahnya dibuat kapan? Gampang kalau hitung-hitungnya. Hitungnya alirannya gampang. Tidak terlalu cukup mudah. Misalnya nikahnya kapan, aliran dannya datangnya kapan, dia masuk jadi terimanya kapan, jadi direksika, dari pembuang saham, jadi komisaris kapan. Terus dia belikan, dia uangkan lagi perubahan wujudnya, misalnya jadi usaha tas mewah, usaha emas, atau usaha-usaha yang lain berjenis mewah itu bisa dicek. Ya artinya bisa saja penyidik dalam upaya untuk mencari kemana saja, aliran daripada dana, karena kan tidak sedikit 200 triliun. Jadi ketika dicari, dan kemudian misalnya ada indikasi-indikasi bahwa sang istri juga mungkin mendapatkan aliran, diberikan dan akhirnya aliran itu ke istrinya. Kan tidak mungkin istrinya tidak dapat uang dari suami, jadi ini yang mungkin nanti akan dipanggil, pasti akan diperiksa, ini uang apa, tahu ini hasilnya dari mana, ini bagaimana, apakah ini belanja rutin, kan ini pasti akan diverifikasi, jadi ini pasti akan teliti dan cermat. Nah kalau memang misalnya kemudian diketemukan dua bukti permulaan yang cukup bahwa uang yang masuk ke rekening istrinya itu adalah patut diduga adalah uang yang memang coba untuk dikaburkan asal-usulnya, ya dihibahkan, ditempatkan, atau apapun yang merupakan kejahatan penyusian uang, ya tidak butuh kemungkinan. Kalau memang misalnya seluruh kekayaannya itu diambil baru cukup untuk menutupi kerugian negara tersebut, ya artinya ya, mau gak mau ya diambil seluruhnya, dan akibat diambil seluruhnya itu membuat si tersangka ini yang mungkin nanti sudah menjadi terpidana itu, kalau memang terbukti dan inkrah itu menjadi, tidak memiliki apapun lagi, miskin, ya artinya ya memang dia miskin, jadi bukan dimiskinkan sih sebenarnya kalau menurut saya, ya artinya bukan, kalau dimiskinkan kan seolah-olah ada tindakan yang mengambil penyitaan itu melampaui kerugian yang dialami oleh negara. Ini kalau saya lihat, kalau dari pasal 18 itu, uang pengganti itu ya harus senilai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Jadi artinya kalau kerugian negara itu 200 triliun sekian, ya maka akan diambil aset-asetnya. Kalau akhirnya harus mengambil seluruh aset yang ada, baru kerugian negara itu tertutupi, bahkan jangan-jangan jika diambil seluruhnya pun belum cukup untuk menutupi kerugian negara, ya ini yang mungkin, yang akhirnya istilahnya kita itu dimiskinkan itu ya memang betul-betul miskin. Saya kira seperti itu dia. Apakah aset hasil dari korupsi diduga tersangka inisial HM ini bisa disitu negara? Jawabannya adalah tentu bisa. Dasarnya adalah pasal 1 angka 16 kitab undang-undang hukum acara pidana dan pasal 39 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi sudah dipastikan bahwa semua aliran dana korupsi, aset-aset baik itu bergerak atau tidak bergerak yang ada kaitannya dengan hasil korupsi bisa dilakukan penyitaan oleh negara. Ditetapkannya Crazy Rich Harvey Mois sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah pada Rabu 27 Maret 2024 kemarin bisa dikatakan sebagai pintu masuk bagi kejaksaan untuk membongkar kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama lain yang akan dijadikan sebagai tersangka. Sementara, nama Sandra Dewi sendiri juga mendapat sorotan tajam mengingat Sandra Dewi menikah dengan Harvey Mois sejak 2016 yang tidak menutup kemungkinan Sandra Dewi tahu sumber kekayaan suaminya. Lantas, benarkah Sandra Dewi ikut menikmati aliran dana hasil uang korupsi yang dilakukan suaminya? Dan mungkinkah aset Sandra Dewi juga akan ikut disita oleh negara? Kalau hubungannya relasi ya, hubungannya itu adalah hubungan keluarga suami istri atau semendan ya yang bisa dikejar terkait dengan Harvey Mois ini yang pasti istri. Istri ini kan pada saat mereka melakukan pernikahan berarti kan ada landasan hukum yang membuat mereka terikat. Terikat, baik harta, baik itu nama baik, baik itu hubungan relasi. Dan saya yakin keterlibatan dari istri atau SD ya. SD ini boleh dikatakan keterlibatan langsung atau tidak langsung. Terlibatan langsungnya karena merupakan istri. Terlibatan tidak langsung mungkin sang istri ini tidak mengetahui bisnis suaminya. Kan kebanyakan istri sekarang tidak peduli suaminya dapat uang dari mana. Yang penting setiap bulan terima uang. Aku selalu suka sama laki-laki yang punya impian. Laki-laki yang punya usaha sendiri ya. Bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya. Maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget. Ya puji Tuhan nggak dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa. Tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih. Pengusaha nih. Yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Jadi semangatnya itu loh. Aku pengen dapat orang yang sama kayak aku. Semangat untuk cari uang, punya impian gitu. Kerja keras dan positif. Bahwa kejahatan luar biasa atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat PT Timah. Nah, menurut saya tidak hanya di pejabat yang menjabat saat ini aja. Harus diperiksa seluruh pejabat PT Timah TDK sebelum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Karena kejahatan ini sudah dilakukan puluhan tahun. Kita mau sebut bahwa ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Nah, kalau memang pakemnya itu dari 2015 sampai 2022 tidak bisa dibantah memang timeline tersebut adalah ketika ada sosok Sandra Dewi yang masuk ya di 2016. Makanya saya pikir gak salah kalau penyidik itu berasumsi untuk memeriksa si Sandra Dewi ya. Karena memang mau gak mau yang terlibat di dalam menikmati hasil, kemudian mencoba menyamarkan, merubah bentuk, dan mendistribusikan atau ya dengan kata lain menikmatilah hasil dari korupsi itu bisa dijerat. Dengan pasal yang sama, kemudian diapis dengan pasal TPPU ya. Karena kejahatan yang dilakukan oleh para terduga atau tersangka saat ini, ini kejahatan yang nyaris sempurna. Karena mereka ada yang bertindak sebagai smelter, yang mengolah timah ini, biji timah ini. Kemudian ada lagi orang yang bertindak sebagai yang melakukan transaksinya. Kejahatan ini nyaris sempurna sebenarnya. Apa yang tidak sempurna dari kejahatan ini? Bahwa para pelaku ini melakukan flexing. Nah, kelakuan flexing ini sebenarnya adalah menjadi pintu masuk bagi KPK, bagi kejahatan agung, bagi Mabespori. Untuk bisa mengusut orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Yang tiba-tiba kaya mendadak karena berjualan sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah, ini sebenarnya pintu masuk. Saya beberapa kali menyampaikan, flexing itu adalah ketidaksempurnaan kejahatan yang dilakukan oleh para terduga kurusi atau para terduga penjujian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi. Terima kasih telah menonton!